Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tebo Rizal Permana ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Sumatera Barat. Sebagai tersangka kasus korupsi anggaran kegiatan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman Kelas 2B Pasaman tahun anggaran 2013 dan baru terungkap tahun 2015 dengan total kerugian negara Rp268 juta. Saat itu Rizal Permana menjabat sebagai kalapas di Pasaman. Pendetapan Rizal sebagai tersangka dibenarkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hamjambi Bambang Palasara. Lebih lanjut dirinya menyebutkan untuk proses hukum menjadi kewenangan kejari Pasaman. Bahkan Bambang memutuskan terhitung 13 September 2017 Rizal Permana diberhentikan sementara dari jabatan kalapas Tebo digantikan oleh pelaksana tugas. Bahkan Rizal Permana akan dipecat tidak dengan hormat bila telah ingkrah di Fonis Pidana 2 tahun penjara atau lebih. Betul, jadi salah satu kepala lapas kita, lapas tebu, itu telah ditahan oleh kejaksaan negeri Pasaman, kalau tidak salah. Sekarang posisi ada di tahanan di rutan padang. Tapi ini kasusnya, kasus sudah lama, 2014, ketika yang bersangkutan, jadi kalapas terputar Pasaman. Jadi proses-proses, sekarang baru ditahan berikut dengan dua staffnya. Selain menahan Rizal Permana, kejari Pasaman Barat juga menahan United, pejabat penanda tanganan SPM dan Deni Adri, ASN, lapas terbuka kelas 2B Pasaman. Dia watirkan menghilangkan barang bukti pasca penetapan tersangka. Ketiganya langsung dijebloskan penyidik kejari Pasaman, kelapas kelas 2B Anak Air, Kota Padang, Sumatera Barat. Dijerat Pasal 2 dan 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991, Junto Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Doli Maulana, Campi TV